Oke baiklah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya disini yaitu kita sampai pada pembahasan mengenai buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang. Oke baik untuk buku besar pembantu piutang disini untuk sumber dokumen transaksinya disini atau sumber dokumennya ini bisa didapat dari jurnal penerimaan kas. Dimana dari jurnal penerimaan kas ini kita bisa tahu penerimaan penerimaan piutang dari customer kita. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan dimana dari jurnal penjualan ini kita tahu kepada siapa kita jual barang dagang secara kredit. Dan yang terakhir adalah jurnal umum dimana untuk jurnal umum ini digunakan untuk mencatat jika ada transaksi retur penjualan. Oke langsung saja disini cara mengisi untuk buku besar pembantu. Untuk piutang yang pertama kita harus input dulu saldo awal piutang dari masing-masing customer ini. Nah untuk meng-input saldo awal dari masing-masing customer kita harus cek di daftar saldo piutang yang ada di PD Mitra. Oke disini sudah saya siapkan daftar saldo piutang dari masing-masing customer. Yang pertama dari ilham komputer ini ada Rp. 334.100.000. Maulana komputer Rp. 28.600.000. Dan yang terakhir untuk akbar komputer adalah Rp. 23.100.000. Tahapan pertama kita akan input dulu saldo-saldo awal ini ke masing-masing customer-nya. Oke kita masukkan disini. Yang pertama kita akan masukkan saldo awal untuk yang siapa itu ilham komputer. Oke yang pertama tanggalnya 1 ya untuk ilham komputer. Kemudian disini kita kasih keterangan opening balance kemudian refnya bisa TB. Kemudian untuk saldo piutang sendiri ini kita masukkan di kolom balance di sisi debit. Karena saldo piutang itu normalnya ada di kolom debit. Oke selanjutnya yang kedua kita akan masukkan saldo piutang atas nama maulana komputer. Caranya sama tanggalnya dimasukkan keterangannya adalah opening balance. Kemudian kita langsung masukkan kolom balance dengan nilai saldo piutangnya disini. Yaitu Rp. 28.600.000. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan disini untuk akbar komputer untuk nilai piutangnya. Tanggalnya 1 deskripsinya bisa kita kasih opening balance. Kemudian nilai saldonya kita masukkan di sisi debit di kolom balance ini. Oke setelah masing-masing saldo piutang customer kita masukkan. Langkah selanjutnya kita akan coba telusuri dari ketiga sumber dokumen ini. Yang pertama kita akan coba telusuri apakah ada di jurnal penerimaan kas atau case receipt journal disini. Atas nama ilham komputer yang pertama. Oke kita akan coba masukkan ke ilham komputer dulu. Kita cek di jurnal penerimaan kas. Oke disini tanggal 3 ada transaksi penerimaan piutang atas nama ilham komputer. Kita akan kasih tanda dulu seperti ini. Kuning. Kemudian apakah masih ada di sini ilham komputer? Tidak ada. Oke sekarang kita masuk ke dokumen yang sumber dokumen kedua yaitu jurnal penjualan. Kita cek di jurnal penjualan apakah ada atas nama ilham komputer. Oke tanggal 8 ada penjualan kredit kepada ilham komputer. Oke untuk dokumen yang kedua sudah. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Kita cek di jurnal umum apakah ada jurnal umum yang berkaitan dengan retur penjualan kepada ilham komputer. Oke disini ternyata tidak ada. Di jurnal umum tidak ada retur penjualan dari ilham komputer. Artinya kita dari dua sumber dokumen ini kita hanya memiliki dua transaksi. Yaitu transaksi tanggal 3 dan transaksi tanggal 18 yang berhubungan dengan ilham komputer. Oke artinya disini kita akan coba input dari tanggal terkecil dulu. Kita mulai dari cash recep jurnal yaitu tanggal 3. Kita masukkan disini tanggalnya tanggal 3. Kemudian disini keterangannya adalah cash recep jurnal atau pelunasan piutang. Kemudian disini refnya sumbernya adalah cash recep jurnal atau CRJ. Kemudian baru kita input nilainya disini. Oke untuk ilham komputer sendiri nilai piutang yang kita terima adalah 34.100.000 di kredit. Perhatikan karena kita sedang membuat buku besar pembantu piutang maka kita akan fokus di akun akun recep jurnal. Oke disini ilham komputer tanggal 3 akun recep jurnal yang kita terima adalah 34.100.000.000. Ini ada di sisi kredit berarti di buku besar pembantu piutang kita masukkan di sisi kredit. Oke sebesar 34.100.000.000 disini. Oke selanjutnya kita akan masuk ke kolom belen ini saldo. Sebelumnya kita punya saldo piutang 34.000.000.000. Terus tanggal 3 piutang tersebut kita terima atau ada pelunasan faktur disini. Sehingga disini saldonya habis selesai. Tidak ada saldo lagi piutang bagian angka pada ilham komputer. Oke lalu kita masuk ke penjualan tadi. Oke tanggal 18 disini. Tadi untuk penerimaan kasnya sudah tanggal 3. Kemudian kita akan catat transaksi penjualan kredit tanggal 18 kepada ilham komputer. Kita masukkan disini tanggal 18. Disini keterangannya bisa kasih penjualan ya. Kemudian keterangannya adalah sales jurnal atau AC. Nah di sales jurnal ini atau di jurnal penjualan ini. Untuk akun recep jurnal sendiri itu ada di kolom debit. Nah nilai penjualan kepada ilham komputer itu sebesar 190 juta. 100 ribu. Sehingga disini nilai piutang yang muncul dari transaksi penjualan secara kredit tanggal 18 kepada ilham komputer itu muncul piutang nilai atau nilai piutang sebesar 190 juta. Ini kita masukkan di kolom debit sini. Oke sehingga disini per tanggal 18 ada muncul piutang dagang atas nama ilham komputer sebesar 190 juta. 100 ribu. Oke selesai untuk ilham komputer karena tidak ada transaksi lagi. Sehingga disini akan muncul saldo piutang akhir yang nanti akan kita buatkan atau kita masukkan di buku besar atau saldo piutang dagang tanggal 31 Desember itu sebesar 190 juta 100 ribu atas nama ilham komputer. Oke lanjut ke maulana komputer. Oke untuk maulana komputer kita cek dari ketiga jurnal ini apakah ada transaksi atas nama ilham komputer atau yang berhubungan dengan maulana komputer. Kita mulai dari jurnal penerimaan kasut. Oke disini tanggal 12 ada maulana komputer. Kita kasih tanda checklist kuning ya biar menandakan ini sudah kita input. Terus kemudian tanggal 14 ada penerimaan juga terhadap atau penurusan piutang dari maulana komputer. Tidak ada lagi oke sekarang kita masuk ke jurnal penjualan bukti yang kedua. Di jurnal penjualan disini ada tanggal 6. Oke disini maulana komputer juga. Oke selesai ya hanya tanggal 6. Oke sekarang kita input satu-satu berdasarkan tanggal terkecil. Oke tadi di jurnal penerimaan kas ada tanggal 12 ada tanggal 14. Di jurnal eh sorry di jurnal penerimaan kas ada tanggal 12 ada tanggal 14. Di jurnal penjualan itu ada tanggal 6. Sehingga harus kita input dulu yang tanggal 6 ini. Ke bukti besar pembantu piutang. Oke kita masukkan dulu tanggal 6 nya disini. Tanggal 6 nya disini adalah penjualan ya. Kemudian ref nya disini bisa kasih SC. SC disini. Kemudian nilai piutang yang muncul dari transaksi penjualan kredit tanggal 6. Atas 6 maul komputer itu sebesar 245.800.000. Ini kita masukkan di kolom debit. Karena kontrasifable ada di kolom debit di jurnal penjualan ini. Oke kita masukkan disini. Nilainya debit adalah 245.800.000. Sehingga untuk kolom balance sendiri disini akan ada perubahan saldo. Yang awalnya kita punya saldo awal. Atau saldo piutang sebesar 28.600.000. Disini tanggal 6 kita penjualan lagi kepada maulun komputer. Sehingga jumlah saldo piutangnya akan bertambah. Karena debit ketemu debit berarti disini akan ditambah. Sehingga disini muncullah jumlah nilai saldo piutang atas nama maulun komputer. Per tanggal 6 itu sebesar 274.400.000. Oke setelah itu baru kita masuk ke jurnal penjualan kasih yang tadi. Tanggal 12 dan tanggal 14. Oke tanggal 12 kita menerima pelunasan piutang atas nama maulun komputer. Itu sebesar 188.600.000. Ada pelunasan piutang tanggal 12 atas nama maulun komputer. Itu pelunasan piutang sebesar 188.600.000. Ada di sisi kredit. Oke sekarang kita masukkan disini. Tanggal 12. Oh sorry. Kita belum cek di jurnal umum tadi ya. Apakah ada di jurnal umum? Ada retur penjualan mungkin atas nama maulun? Oh ternyata tanggal 7 ada retur penjualan atas nama maulun komputer. Oke disini untuk retur penjualan tanggal 7. Nilai piutang yang muncul disini adalah 57.200.000. Oke karena tadi kita akan mengungutkan berdasarkan tanggal transaksi. Maka sebelum kita input tanggal 12 dan tanggal 14 ini kita input dulu untuk transaksi retur yang tanggal 7. Oke berarti disini kita masukkan dulu disini tanggal 7. Kemudian disini keterangannya adalah retur ya. Disini kataan adalah JU atau GJ. Nah untuk transaksi retur sendiri nilai piutang dagang itu ada di kolom kredit sebesar 57.200.000. Berarti kita masukkan disini di kolom kredit. Kenapa di kolom kredit? Karena adanya retur itu otomatis akan mengurangi nilai piutang. Sehingga disini yang sebelumnya ada piutang dagang sebesar 274.400.000. Karena adanya retur ini maka nilai piutangnya akan berkurang menjadi 217.200.000. Oke setelah kita masukkan tanggal 7 baru kita masukkan yang tanggal 12 yang ada di jurnal perimanan kasimu. Oke tanggal 12 kita masukkan disini. Oke tanggal 12. Disini kita nerima dari penerimaan piutang atau pelunasan piutang. Disini ada cash recep jurnal. Nilainya ada di kolom kredit sebesar 188.600.000 yang tanggal 12 ini. Oke ya kita masukkan di kolom kredit disini. Nah sehingga karena adanya pelunasan piutang maka otomatis saldo piutang akan berkurang. Nah disini ada saldo debit karena ada pelunasan piutang maka ada di kredit. Sehingga debit dikurangin kredit disini ketemulah saldonya menjadi 28.600.000. Oke kita masukkan yang tanggal 14.000. Oke tanggal 14 kita nerima juga pelunasan piutang dari maulana komputer menerima kembali itu sebesar 28.600.000. Atau kita menerima pelunasan piutang dengan jumlah 28.600.000 di kolom kredit. Berarti ini kita masukkan saldonya di kolom kredit. Oke masukkan tanggal 14 disini. Tanggal 14 disini adalah pelunasan. Ini adalah cash resep jurnal. Kita masukkan kolom kredit sebesar 28.600.000. Sehingga yang tadinya saldo piutang 28.600.000 ini selesai atau lunas karena adanya pelunasan piutang tanggal 14. Sehingga per tanggal 14 ini kita sudah tidak punya piutang lagi kepada maulana komputer karena sudah selesai. Oke yang selanjutnya ada akbar komputer. Kita cek disini ketiga jurnal ini apakah ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan ketiga jurnal ini atas nama akbar komputer. Kita mulai dari cash resep jurnal. Oke akbar komputer ini tanggal 25. Kemudian kelihatan di jurnal penjualan akbar komputer. Oke tanggal 27. Apakah di jurnal umumnya ada atas nama retur atas nama akbar? Tidak ada berarti hanya ada di dua jurnal ini yaitu jurnal penjualan dan jurnal penjualan. Oke lihat disini transaksi yang berhubungan dengan akbar komputer antara cash resep jurnal dengan jurnal penjualan dan ternyata tanggalnya adalah duluan untuk yang cash resep jurnal. Berarti kita masukkan yang di jurnal periman kas dulu tanggal 25. Oke disini tanggal 25. Kemudian keterangannya adalah pelunasan piutang ya. Karena kita mencatat dari jurnal penjualan kas. Ini cash resep jurnal. Oke saldonya karena adanya pelunasan ini maka saldo piutangnya atau piutangnya ada di kolom kredit. Oke berarti dimasukkan di kolom kredit disini sebesar 23.100.000. Sehingga per tanggal 25 piutang atas nama akbar komputer itu sudah tidak ada lagi. Oke sekarang kita masuk ke jurnal penjualan tadi. Oke ini tanggal 27 kita masukkan. Ada penjualan kredit kepada akbar komputer tanggal 27. Oke disini penjualan. Lalu disini refnya bisa kita buat. SC. Oke di jurnal penjualan. Untuk akun akun receivable itu ada di debit saldo nya. Oke disini tanggal 27. Nilai penjualan kepada akbar komputer itu sebesar 470.250.000. Ini kita masukkan di kolom debit disini. Ya disini kita masukkan. Sehingga disini per tanggal 27 muncul saldo piutang atau muncul lagi piutang sebesar 470.250.000. Sehingga karena tidak ada transaksi-transaksi lagi setelah tanggal 27 berarti disini akbar komputer per tanggal 27 itu kita punya saldo piutang dagang sebesar 470.250.000. Ini akan dicatat di saldo piutang dagang tanggal 1 Januari atau 31 Desember nantinya. Oke lanjut ke maulidah komputer. Oke di maulidah komputer kita ingat bahwa di jurnal penerimaan kas kita menerima piutang yang telah dihapuskan disini tanggal 20. Kita menerima piutang yang telah dihapuskan sebesar 6.000.000. Oke sehingga disini kita untuk mencatatnya disini kita bisa catat tanggal 20 yang pertama kita anggaplah ada penghapusan piutang. Ada penghapusan piutang disini 6.000.000 di debit kemudian setelah adanya penerimaan piutang yang telah dihapuskan tadi. Maka disini kita bisa bikin pelunasan piutang yang telah dihapuskan kita ambil dari case resep jurnal sebesar 6.000.000.000 disini di kolom gradi. Saya rasa ini untuk buku besar pembantu piutang. Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu piutangnya. Caranya sama sebenarnya hanya disini dokumen transaksinya ini berbeda. Kalau sumber dokumen transaksi yang piutang dagang tadi kita ambil dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Maka untuk buku besar pembantu hutang ini jurnalnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mencatat atau mencari transaksi pelunasan hutang dagang kepada supplier. Kemudian jurnal pembelian ini untuk mencari apakah ada transaksi pembelian secara kredit kepada supplier. Dan jurnal umum ini untuk mencatat apakah ada transaksi retur pembelian. Seperti itu. Cara meng-inputnya sama. Cara yang pertama adalah kita input dulu saldo hutang dagang kita. Disini kita punya saldo hutang dagang. Pada PT Tiara 23.100.000.000. Pada CV Angguita itu 17.600.000.000. Pada PT Putri itu 28.600.000.000. Kita masukkan ke sini caranya sama tadi. Kita masukkan disini bedanya adalah saldo pihutang dan saldo hutang. Jika saldo pihutang itu tadi ada di kolom debit. Maka untuk memasukkan atau meng-input saldo hutang dagang itu kita letakkan di kolom kredit. Karena normalnya saldo hutang itu ada di kolom kredit. Keterangannya masih tanggal 1 opening TB disini. Langsung kita masuk ke kolom balance. Masukkan nilai hutangnya disini. 23.100.000.000. Sama halnya dengan untuk yang CV Angguita. Kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita masukkan saldonya di kolom balance. Di kolom kredit. Dan seterusnya disini untuk yang PT Putri pun sama. Kita input saldo awalnya. Saldo awal hutang dagang. Oke setelah masing-masing saldo hutang dagang yang kita input ke masing-masing kartu suppliernya. Maka kita akan coba telusuri satu-satu berdasarkan sumber dokumen yang ada. Yaitu dari jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Kita coba satu lah. Kita coba akan satu. Kita kasih contoh satu maksudnya. Untuk PT Putri darah nanti yang selanjutnya silakan bisa diteruskan. Oke yang pertama. Kita cari dulu dari sumber dokumennya yaitu dari pengeluaran kas. Apakah ada transaksi pelunasan hutang dagang kepada PT Tiara. Kepada PT Tiara. Kita lihat disini. PT Tiara. Oke disini tanggal 9. Ada pelunasan hutang kepada PT Tiara. Oke tidak ada lagi. Kita langsung masuk ke jurnal pembelian. Apakah ada pembelian terhadap PT Tiara. Ini sih tanggal 22. Kemudian kita cek di jurnal umum. Apakah ada retur pembelian kepada PT Tiara. Oh tidak ada. Berarti dari kedua sumber ini. Kita hanya menumpukan di jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian saja. Oke sekarang kita input dari kedua jurnal itu. Yang pertama adalah kita lihat untuk di jurnal pengeluaran kas itu tanggal 9. Di jurnal pembelian tanggal 22. Berarti kita input dulu yang dari jurnal pengeluaran kas. Oke kita input dulu tanggal 9 disini. Tiara ya. Tanggal 9. Keterangannya disini bisa pelunasan hutang. Disini sumbernya adalah dari case payment jurnal. Oke untuk account payable-nya saldo di debit atau di kredit. Kita lihat di jurnal pengeluaran kasnya disini. Bahwa di jurnal pengeluaran kas untuk akun account payable itu ada di kolom debit. Sehingga untuk nilai yang ada di jurnal pengeluaran kas ini kita akan masukkan di buku besar pembantu hutang pun sama di kolom debit disini. Oke seperti itu. Lalu kita hitung untuk saldonya disini. Sebelumnya kita punya hutang dagang kepada tiara sebesar Rp23.100.000. Tanggal 9 ini kita lunasin. Sehingga per tanggal 9 kita sudah tidak punya hutang lagi disini. Berarti selesai. Oke baru kita masukkan dari jurnal pembelian tadi. Oke yang jadi jurnal pengeluaran kas sudah kita input. Sekarang kita tinggal input dari jurnal pembeliannya. Itu di tanggal 22 kita beli barang kepada PT Tiara. Sehingga dari pembelian kredit ini muncullah hutang dagang. Nah disini untuk hutang dagang di jurnal pembelian itu ada di kolom kredit. Nilai yang muncul dari transaksi pembelian secara kredit di tanggal 22 itu adalah Rp410.399.000. Nah ini akan kita input di buku besar pembantu hutang. Oke ini di kolom kredit. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya ada tanggal 22 tadi ya. Oke di keterangannya kita bisa isi dengan pembelian. Kemudian disini bisa kodenya purchase jurnal. Oke jangan lupa tadi bahwa untuk account payable itu ada di kolom kredit. Berarti kita masukkan di sisi kredit ini. Baru kita masukkan ke kolom saldo disini. Nah karena disini sebelumnya kita sudah tidak punya hutang lagi per tanggal 9. Maka tanggal 22 kita ada pembelian barang secara kredit lagi. Sehingga per tanggal 22 muncul lagi hutang dagang. Kepada PT. Tiara itu sebesar Rp410.399.000. Inilah yang menjadi saldo akhir hutang dagang kita kepada PT. Tiara yang akan kita catat di dalam daftar saldo hutang. Itu sebesar Rp410.399.000. Atas nama PT. Tiara. Oke seperti itu cara mengisi yang sama sebenarnya. Nah untuk yang lainnya yang selanjutnya silahkan dimasukkan seperti biasa. Sehingga hasil akhirnya kira-kira setelah saya inputasinya seperti ini. Untuk buku besar pembantu hutang atas nama CV Anggita disini mengunculkan saldo hutang dagang sebesar Rp316.800.000.000. Untuk PT. Putri itu tidak ada saldo hutang dagang disini. Sehingga nanti di dalam daftar saldo hutang dagang hanya akan muncul PT. Tiara dan CV Anggita. Dari PT. Tiara muncul hutang dagang sebesar Rp410.399.000.000 kepada CV Anggita kita punya hutang Rp316.800.000.000. Oke seperti itu ya cara membuat buku besar pembantu pihutang dan buku besar pembantu hutang. Saya rasa cukup dari saya sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya di dalam posting buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.